Pemkot Bekasi Jawa Barat memastikan pengadaan kandang kambing sebagai program pemberdayaan masyarakat dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi berjalan sesuai aturan. Sebelumnya publik dikejutkan dengan anggaran pengadaan kandang kambing yang mencapai 2,3 miliar rupiah. Pelaksanaan tugas Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan pengadaan kandang kambing sebagai program pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan anggarannya digunakan seoptimal mungkin. Selain itu, 100 kelompok tani yang mendapatkan bantuan tersebut diharapkan dapat mengembangkan peluang sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi kelompok tani lain. Tri Adianto menambahkan ada 100 kelompok di 11 kecamatan yang mendapatkan bantuan pemberdayaan ternak kambing dan nantinya hasil ternak tersebut harus digulirkan ke kelompok ternak lain sehingga terbentuk kelompok ternak baru. Sebelumnya pengadaan bantuan hibah ternak kambing menjadi sorotan karena nilai anggarannya yang fantastis. Pagu anggaran kandang kambing dari APBD 2021 sebesar 2,3 miliar rupiah. Pemberdayaan bahan dan perlengkapan budidaya kambing atau domba nilainya mencapai 4,3 miliar rupiah. Dan kemudian harapannya adalah ini menjadi satu kegiatan yang terus bergulir. Yang kita berikan dana awal ini adalah untuk 100 kelompok ternak. Ini kambing lah yang kita lihat dan ternyata realisasinya cukup signifikan ya karena baru di akhir Desember ini diserahkan ya. Ini belum sampai akhir Januari ya sudah ada yang lahir ya sudah bisa berkembang biak dan sebagainya. Nah nanti hasil perkembangan biak ini akan kita berikan kepada kelompok ternak yang lain. Pada prinsipnya kami sebagai masyarakat senang mendapat bantuan nipah ternak dari pemerintah Kota Bekasi. Dan kami tentunya akan merawat, memperdayakan kambing ini mudah-mudahan bisa beranak-binak. Tentunya kami juga sebagai petani kelompok ini supaya juga mendapatkan hasil yang manis.